Intro Beginilah suasana pelaksanaan vaksinasi di puskesempat Mas Andaleh, Kecamatan Padang Timur di hari kedua berpuasa di bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah. Tampak sejumlah masyarakat antusias mengikuti vaksinasi meski sedang melaksanakan ibadah puasa. Pelaksanaan vaksinasi di puskesmas Andaleh yang dilaksanakan hari ini seiring dengan himbawan pemerintah yang memperbolehkan pelaksanaan vaksinasi di siang hari meski di bulan suci Ramadhan. Hal ini dilakukan setelah keluarnya fatwa MUI yang menyatakan vaksinasi pada siang hari di bulan Ramadhan tidak membatalkan puasa. Penanggung jawab vaksinasi COVID-19 puskesmas Andaleh, Pratiwi, mengatakan hingga saat ini lebih kurang 2.000 pelayanan publik dan 275 lansia telah divaksin di kawasan Padang Timur. Alhamdulillah selama bulan puasa antusiasma masyarakat tidak berkurang. Masih menjalani vaksinasi seperti biasa terutama yang harusnya diberikan vaksinasi yang kedua. Meskipun di awal ada keraguan dari masyarakat apakah vaksinasi ini dapat membatalkan puasa tapi ini sudah dijawab dengan adanya fatwa dari MUI yang menyampaikan bahwa pemerintah vaksinasi tidak membatalkan puasa di bulan Ramadhan. Sementara itu pelaksanaan vaksinasi di puskesmas Andaleh dimundurkan 1 jam dari hari biasanya yakni mulai pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan Rido Jayusman, TVRI Sumatera Barat.